Presiden Rusia Vladimir Putin menelpon Presiden Perancis Emmanuel Macron pada hari Selasa 2 Mei. Selama 2 jam pembicaraan serius itu, Putin membahas tentang Uni Eropa yang sengaja mengabaikan kejahatan barat dalam perang di Ukraina. Macron menghubungi Putin setelah sebelumnya pada hari Sabtu lalu, ia berdialong dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Percakapan antara Putin dan Macron ini adalah yang pertama sejak Macron terpilih kembali sebagai Presiden Perancis. Layanan pers Kremlin mengatakan Rusia tetap terbuka untuk berdialog meskipun Kiev tidak siap untuk pembahasan serius. Dalam percakapan tersebut, Putin menjelaskan pendekatan fundamental untuk negosiasi dengan perwakilan Ukraina. Putin memberitahu Macron bahwa negara-negara Uni Eropa mengabaikan kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan Ukraina. Ia juga menyinggung serangan di desa dan kota Donbass dengan menuding Ukraina. Pihak Rusia menunjukkan bahwa barat mungkin berkontribusi untuk mengakhiri kejahatan ini dengan memberikan tekanan pada pihak perwenang di Kiev dan juga dengan menghentikan pasokan senjata ke Ukraina. Putin dan mitranya dari Perancis juga membahas ketahanan pangan global. Layanan pers Kremlin mengatakan pihak Perancis menyatakan keprihatinan atas masalah menjaga keamanan pangan global. Putin mengucapkan selamat kepada Macron atas kemenangannya dalam pemilihan presiden baru-baru ini. Kedua pemimpin sepakat untuk melanjutkan kontak di tingkat yang berbeda, meski tidak dijelaskan secara rinci. Percakapan antara kedua pemimpin itu adalah yang pertama kali sejak Macron terpilih kembali pada 24 April. Sebelumnya, kedua presiden berbicara pada 29 Maret. Satu lalu, Macron mengadakan percakapan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pada awal Februari, Macron mengunjungi Moskow dan Kiev untuk berbicara dengan rekan-rekannya dari Rusia dan Ukraina. Demikian informasi saat ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News.